Unipin Lady Series Unipin Lady Series Barat dan Angel Sharknya belum berhasil men-take-down siapapun Teman-teman dari Rose Ophelia bakalan terus ter-press tentunya Ash Bahkan berani lagi untuk maju sing-sing-sing Ke arah teman-teman dari Rose Ophelia masih berhasil selamat Torned Rose pun digunakan dan ini akan menjadi akhir dari Rose Ophelia Congratulations untuk Honor Q Mika Walaupun teman-teman dari EVOS Violet bakal coba untuk menyusul aja atau menyicil area bottom lane Karena memang disini bermain cukup Objektif ya Oh sakit banget Pak Lihat damage dari seorang Brody ya Iya Torned Rose memori-nya berhasil men-take-down Himiko disana Dan ini sedikit demi sedikit Semua ini Virta to Retra Diamankan oleh teman-teman EVOS Deng Lipi mencoba men-zoning saja Detoners welcome Berhasil mendapatkan Esmeralda Oh my God Lipi dengan shadow energinya Sakit banget Sekarang keingin kalau udah mulai dikeluarkan gue Tapi nampaknya Crazy Chris gak bisa bertahan Bugit seorang di depan kebisa untuk menyelamatkan teman-teman yang ternyata tidak bisa Dan ini dia kemenangan pertama untuk EVOS Tapi udah ada Crazy Chris juga disana yang udah standby belum Terlihat posisinya Minya Tal disana masih coba untuk intip-intip aja Tapi Crazy Chris apakah menjadi target berikutnya Dan juga omar terus di putakat Dan juga ada ejector yang berhasil koning tapi Lipi berhasil mundur terlebih dahulu Sangit banget damage Sekarang di sekitar nasib akan coba untuk mengamankan posisi kembali Tal masih cukup tanking kalian tapi lihat Mika di lini depan langsung aja berhasil mendapatkan suara berugit dan sampai Crazy Chris pun agak sein kualahan Dan pak ejector lagi didapatkan tepe soplet belum mengenai siapapun Masih dilanjutkan Crazy Chris melakukan flicker dan sejauh ini masih coba untuk dilanjutin kah? Karena terlalu banyak HP yang terbuang Iya bener banget Mika disana versus everybody 1 lawan 4 Bener-bener berhasil nge-tankan untuk temen-temennya Terus kan untuk melepaskan seorang Tal udah biarin aja lah failannya pulang Betul tapi Ini nampaknya untuk di area mid lane kali ini tadi gini Orvator tidak ada follow apal Sakit banget damage yang dikeluarkan oleh Caramel Dan ini malah justru menjadi keuntungan Mendapatkan satu penunggu di mid lane Ditambahin lab dapat juga taretnya Betul sekali dan Poe udah bakalan langsung coba ditelan oleh seorang Caramel Dijilat, dicelupin dan bahkan menghilang lagi-lagi Tapi Lily Pinkan datangnya cukup terlambat Bakalan coba untuk mengeluarkan Black Dragon Form Ada Vator Ice Black juga susulan di pantu Sayang sekali berhasil ditabrak, berhasil di cancel Namun terdapat memorinya Berhasil juga mendapatkan garas seorang Lele Pinkan Garas orangku ini membuat setup yang sudah dilakukan oleh temen-temen dari Evo's Leaks Menjadi sia-sia Yes, tapi nampaknya kalau kita perhatikan juga Mungkin bakal dikonteska teriset kembali kali ini Sudah ada Black Shoes juga yang udah boleh dipelarkan Dan juga lagi pengen kali ini dengan Black Dragon Form yang mengarah ke arah di belakang Di sisi lain Tartu berhasil di secure Begitu juga dengan dua player dari teman-teman Sudah mulai hilang Kalau di press tapi mendapatkan kill Itu masih lumayan diuntungkan oleh Dibo sih Betul memang Apalagi Kita di Orange Bugnya juga memang gak bisa Tapi karena udah kejepit juga Jadi apa boleh buat Tapi kalau misalnya kayak gini Shing, shing, shing Langsung aja Joynya berhasil di take down lagi Tapi Ash masih punya turun-turun Untuk coba kabur lagi Masih di backup dengan seorang Gyokoi Mulai datang lagi Seorang Pau dan juga Echel Bakal coba untuk dihantam tentunya Echel berhasil mendapatkan amor Bahkan Pau gak perlu lagi Ditabrak si Tling Eagle-nya Cukup pakai bola-bola kecilnya Langsung bisa Cuman when the reflect mulai datang Tapi Selena Gyokoi Kembali menyelamatkan Pau tentunya Karena dengan adanya intimidasi dari Lele itu Terpaksa Seorang Pasha meng-cancel ultimatenya Sementara deh Ash Buka hati-hati Ada Black Dragon Pomp terkena Flameshoot Iya Atlet Flameshoot kita sudah mulai kembali lagi Ada yang Parpo Mbak Oke dan ternyata disini Pau-nya sudah mulai starting Langsung ngeganggu aja Daerah Parpo Mbak yang dimiliki oleh Dibo Ini memperlambat tempo Dibo disini sepertinya Betul Karena kalau misalnya diganggu kayak gini ya Apalagi kalau buat ladies Aku bisa bilang mereka hilang konsen loh Oke Masuk kehilangan konsentrasi ya Dengan karena tidak mulai terganggu Berhasil didapatkan sepertinya Atau tidak Kayaknya berhasil dipegang deh Sama seorang Gyokoi Karena dia langsung naik level 2 juga Dan Dibo dia masih level 1 Yes Betul banget Apa aku bilang Dipegang sama Gyokoi Ini menjadi bencana Untuk teman-teman dari Rose of Veria Dibo bahkan Sudah berhasil menjadi first blood Untuk seorang Ash Ini mencoba untuk oke Tempest of Veria digunakan Untuk kalian Dibo Slee Dapat suatu keuntungan informasi Bahwa Tempest of Veria sudah digunakan Dan bisa menamankan Untuk mencoba daerah Tato Tapi Vika hampir saja terpikok Ya saya bisa lorok berhasil di sana Dan The Frost juga Aralq sudah mulai lipi Apa yang tadi bakal terkena damage yang cukup sakit Tidak ada Tempest of Blade Tapi it's oke Karena Caramel juga lima sih Harus sedikit struggle untuk kabur Terlebih dahulu Dibaduh lagi Masih berdamat yang satu Walaupun harus menukarkan dirinya Caramel Jumper Jumper Semua gerakan yang gak diprediksi ya Oleh teman-teman dari Artinger Gimana Caramel Yang dipikir tadi Sudah balik aja Ternyata pasukan fight back Tetap diri kebahayaan Tapi kalau Aralq sendiri Sudah kau udah mulai coba Untuk ngestart ke arah Lordnya Tapi buat E-Force ini Bisa menjadi kesempatan untuk nyulik Karena Poe-nya sudah terbuka Lele Pinkan bakal coba untuk memberikan cover Tahunnya udah bakal coba untuk maju Ke arah seorang Queenie Tapi Lordnya berhasil dicuri Oleh seorang Caramel Dan bakal Lele Pinkan Coba untuk kesempatan 2 orang Tapi Federalist Rakyat terlalu sakit Dan bakal berhasil Dishatau double kill Untuk seorang Caramel Dan Vika pun ikut mendapatkan Double kill Wipe out Untuk teman-teman dari Aralq Vika Unipin Redis Series Unipin Redis Series Unipin Redis Series Terima kasih telah menonton!